Pandemi dorong anak muda terjun ke pasar saham dan berinvestasi. Di level global, investasi anak muda tercatat naik sebesar 32% selama pandemi. Di Indonesia, investor muda berusia 18-25 tahun meningkat, jadi 450.000 atau 45,6% dari total investor baru per Agustus 2021. Hal serupa juga terjadi pada jutaan anak muda di India dan Amerika. Mengapa ini bisa terjadi? Ini karena pandemi bikin akses ke aplikasi dan teknologi perdagangan kian tinggi. Berbagai aplikasi investasi dan saham juga didesain sangat mudah untuk digunakan. Sejumlah aplikasi bahkan tak beban di komisi dan setoran minimum. Selain itu, penggunaan emoji dan grafik bikin pasar saham layaknya permainan yang menyenangkan. Situasi ini pun tak lepas dari peran influencer di media sosial. Tidak cuma itu, iming-iming cepat kaya yang kerap digaungkan para influencer turut mempengaruhi naiknya jumlah anak muda yang masuk dunia investasi. Tekanan ekonomi yang mereka alami saat pandemi mendorong mereka ikut-ikutan melakukan investasi, meski tak dibekali pemahaman yang cukup. Sehingga tak jarang bikin mereka terjebak dan terpikat dengan investasi berisiko tinggi. Inilah yang bikin investasi abal-abal alias ilegal laris manis di lapangan. Satgas waspada investasi pun harus memblokir puluhan hingga ratusan situs trading ilegal tiap bulannya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami soal investasi apa yang akan dilakukan, bagaimana legalitasnya, dan mengetahui berbagai potensi risikonya. Terima kasih telah menonton!